bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara menghilangkan garis di speed sheet yang pertama adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu dan kemudian garisnya akan langsung menghilang seperti ini yang kedua kita bisa menghilangkan garis pada bagian isian tabel seperti ini ya perhatikan oke kita langsung saja ke bagian speed sheet nya misalkan di sini saya memiliki tabel data yang akan digunakan dalam tutorial ini yang pertama adalah menggunakan mergesel teman-teman pada bagian judul kolom biasanya ada beberapa sel seperti ini ya kemudian kita coba gabungkan dan hilangkan garisnya gitu ya langkah pertama adalah menyeleksi semua bagian selnya misalkan dari mulai sel B18 sampai dengan F19 ini ya semua ini kita hilangkan garisnya dan gabungkan gitu setelah itu masuk ke bagian tab format di tab format ada yang namanya mergesel ini ya kemudian kita pilih mergeau ini kita klik ya nah maka semuanya akan langsung menghilang bagian garisnya ya perhatikan garisnya menghilang gitu gitu ya nah kemudian yang kedua adalah menghilangkan garis pada bagian isian tabelnya yaitu menggunakan border gitu ya nah langkah pertama sama kita seleksi dulu bagian sel yang akan dihilangkan garisnya misalkan dari mulai sel misalkan di sini ya dari mulai sel C21 sampai dengan F26 ini semua ini ya kemudian kita pilih ini ini ya border perhatikan border kita klik di sini kita pilih yang namanya clear border kita klik ya nah maka semua bordernya atau garisnya akan langsung menghilang seperti ini gitu gitu ya Nah jadi itu adalah cara untuk menghilangkan garis di spreadsheet teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya mergesel ini ya mergeau mergesel dan juga bisa juga menggunakan border ini ini ya nah gitu oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya